Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu 24 Mei, Pekan Pascah yang ke-7 Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber kebahagiaan, Engkau melindungi dan menjaga kami dengan daya Roh Kudus Semoga kehadirannya menjiwai kami untuk mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes Bab 17 ayat 11b sampai 19 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya Ya Bapak yang Kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu Yang telah Engkau berikan kepada Aku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama Aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepada Aku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang Aku datang kepadamu Aku mengatakan semuanya ini Sementara Aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti Aku bukan dari dunia Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti Aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia Demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan Aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam Sabda Tuhan hari ini Yesus mengingatkan kita semua Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia Demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan ini diimani oleh Santo Paulus Bagaimana Paulus dalam bacaan hari ini pun Memberi pandangan yang berkebalikan Dengan kecenderungan manusiawi pada umumnya Perak atau emas atau pakaian Tidak pernah Aku ingini dari siapapun juga Tentu Paulus harus makan dan minum Untuk itu Paulus menegaskan bahwa Dengan tangannya sendiri Ia telah bekerja Untuk memenuhi keperluannya Dan keperluan kawan-kawan seperjalanannya Paulus memberikan pedoman yang barangkali Berkebalikan atau berlawanan Dengan pandangan orang pada umumnya Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Umumnya orang menerima hadiah Menerima gaji Warisan atau barang-barang lainnya Akan menjadi bahagia Menyatakan syukur dan terima kasihnya Santo Paulus mengambil titik pandang lain Orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain Yaitu dengan memberi Itulah orang yang lebih berbahagia Tentu saja pandangan Paulus ini Tidak lepas dari kehidupan imannya Akan Yesus Kristus Contohnya Pengurupanan hidup Yesus Untuk keselamatan Kebahagiaan dan kegembiraan orang lain Menjadi dasar pandangan Tentang kenyataan Bahwa memberi itu Lebih membahagiakan Daripada menerima Perjumpaannya dengan Yesus Dalam perjalanannya ke Damsik Menjadikan Bukan aku lagi yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Dalam diriku Saudara-saudaraku yang terkasih Paulus sungguh mengimani Sabda Tuhan hari ini Dengan disemangati Pengurbanan Yesus Memberi diri Untuk kebahagiaan orang lain Menjadi efek Punya pengaruh Yang besar Untuk kebahagiaan diri sendiri Dan Paulus juga Telah memiliki pengalaman iman Yang mendalam Dan dihayatinya Dalam hidup sehari-hari Kesaksian imannya Dapat diandalkan Dan kita teladani Saudari-saudaraku yang terkasih Kita semua sebagai murid-murid Kristus zaman sekarang Juga dipanggil Untuk menjadi Seperti Justinus Martir-martir zaman sekarang Untuk seperti Paulus Memberikan kesaksian-kesaksian Dalam hidup kita Yang tentunya berlawanan Dengan dunia Karena sesuai dengan Apa yang Tuhan ajarkan Apa yang Tuhan telah berikan Contoh untuk kita semua Mari Kita mohon rahmat Tuhan Supaya semangat Martir Justinus Dan Rasul Paulus Menjadi Semangat Dalam hidup kita Setelah dirimu diselamatkan Jadilah saksi Jadilah saksi Kristus Kristus Kehidupan baru Tidak ada harapan Dan berjuang Jadilah saksi Jadilah saksi Belajar Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati